morning guys hari ini aku mau ngasih makan kucing-kucingnya tetanggaku jadi tetanggaku lagi liburan seminggu ya tetangga sebelah rumah, bule, belande nah ini makanan kucing-kucingnya ada makanan basahnya dari ikan salmon, terus dari ayam terus ada lagi apa nih ikan juga, terus ini kayak snacks gitu, makanan keringnya kalau gak salah sebutannya brokces atau apa gitu mohon maaf ya, karena tidak punya kucing di rumah jadi kurang paham nah tetanggaku ini lagi liburan seminggu ya nah mereka minta tolong sama aku untuk ngasih makan kucing-kucingnya selama mereka liburan seminggu ke Perancis ya aku gak ada masalah karena aku dan Alexander juga pecinta kucing walaupun gak punya kucing di rumah tapi bisa lah kalau cuman ngasih makan doang gaya banget ya guys ini liat deh pake mangkok segala udah kayak mau minum es campur dia kayaknya takut sama gue guys nah ini mangkoknya setiap hari harus diganti nih guys air minumnya juga aku isiin, aku ganti terus makanan snacknya juga pokoknya harus full gitu karena si dua kucing gembul ini doyan makan seperti aku ayo ayo suus agak nengok sombong amat aduh aduh ya Allah ada anjing aku tuh takut banget sama anjing guys takut digigit Alexander tadi sarapan kentang terus dia minta makan lagi tuh apa ini Alexander what are you eating now jadi ini tuh keju guys dalamnya ini kayak risol dalamnya keju gitu i'm the one who should ask you what are you doing ini suamiku guys suamiku ini lebih rajin daripada aku malu ya sebenarnya aku tapi yaudahlah apa adanya aja deh suamiku tercinta ini gak pernah komplain gitu gak pernah nyuruh-nyuruh kamu ngerjain ini dong ngerjain ini dong ngerjain ini dong enggak gak pernah kayak gitu karena memang basically gini orang Eropa itu kan mandiri-mandiri ya orang luar negeri itu mandiri-mandiri karena dari bayi piyik itu memang gak ada pembantu gitu jadi mereka terbiasa melakukan apa-apa sendirian jadi ketika menikah pun mereka gak kaget ada pasangan yang bisa bantuin kerjaan yang intinya kalau dia mau ngerjain sendiri yaudah dia kerjain sendiri tanpa harus marah-marah tanpa harus nyuruh-nyuruh aku gitu alhamdulillah kita lagi on the way mau ke artis jadi artis itu Bon Binnya Belanda yang lokasinya ada di Amsterdam sebenarnya bukan pertama kalinya kita ke artis itu ke Bon Bin yang di Amsterdam kita udah beberapa kali tapi karena mertua tinggalnya dekat disana dan suka banget jalan-jalan setiap weekend jadi beliau nawarin kita mau gak jalan-jalan ke Bon Bin lagi gitu ke artis dan semenjak mudik Alexander kan udah lama gak ketemu sama omanya jadi ini adalah kesempatan bagi Alexander dan omanya ketemu gitu melepas rindu nah perjalanannya karena lumayan lama ya kurang lebih satu jam sampai sana jadi marilah kita menikmati pandangan dekisya kita di Belanda itu masih banyak banget guys kayak sawat penghijauan kayak gini ya ladang-ladang kayak gini tuh banyak banget kalau musim panas nih ya kayak sekarang itu bau banget guys baunya karena dari pupuk kotoran hewan itu loh yang dikisya kita dikisya kita dikisya kita dikisya kita kita udah sampai guys lihat nih guys di Belanda culture nya kan memang jalan kaki dan bersepeda ya jadi banyak banget lihat sepeda-sepeda di parkir nah kebanyakan disini sepeda ontel gitu sepeda ontel tuh buat mereka berharga banget dan kokoh nah kalau yang ini nih yang kalian lihat kayak tempat semen itu harganya mahal banget bisa 2000-3000 euro itu biasanya ini disebutnya dengan bug fit nih yang ini ini untuk ngangkut anak-anak gitu jadi kalau yang orang tuh punya anaknya agak banyak dua atau tiga nah itu sekali angkut pakai bug fit tadi itu nah ini artisnya ini jam buka-bukanya nih eh jam buka-bukanya jam bukanya tuh kita sampai jam 2 siang udah panas cuman menurut aku less panas lah daripada tadi jam 1 sakir ya ketemu juga tuh sama omanya rame guys karena memang halo wisit kita ke tempatnya monkey ini tempat uaknya Alexander u-u-a-a u-u-a-a rame guys no ke Alexander lihat onyet onyet monyetnya aktif banget kayak reog reog bunuh rogok eh anak orang dikata monkey sama Alexander jangan Alexander ntar mau bapaknya marah ngamok ngamok big monkey anginnya enak semilir membuat diriku ngantuk guys nih lihat meong eh meong ya Allah apa harimau ada harimau disana ya harimau sore harimau malam here oh dimana tuh macan ya harimau ya panasan dia jadi dia dipindah disini di alam terbuka dengan angin sepoi sepoi oh my god so big so big so big don't get too close there also tuh raja singa eh raja singa raja hutan kayak ya Allah serem amat aduh saya tuh paling takut sama harimau Masya Allah itu harimau gede amat ya guys pasti mereka lagi mikir mau nyantap apa nih gue malam ini nih itu apa tuh oh itu reptil reptil house rumah reptil oke kita jalan lagi guys baunya kagak nahan cuy sotoy banget bocah kagak bisa baca aja baru jalan sebentar udah minum guys capek dia sama aku gak biasa jalan sih senangnya nongkrong nongkrong doang seperti layaknya orang-orang kita ke bond bin juga bawa bekal guys ciki yang paling Alexander suka tuh nyamela ciki kalau aku ini ini aku bawa juga dari Indonesia pilus aku suka pilus tapi aku lebih suka fulus ya oma tanyain omanya enak gak di Indonesia iya lah ini jadi mertu aku tuh nitip bukan nitip sih maksudnya minta dibawain ini apa asinan mangga bukan asin apa sih ini guys manisan atau gitu jadi kita bawain sekitar 5-6 bungkus suka banget tuh mertu aku jualan es krim tuh guys es krim enak mah es krim konelo eh es krim apa tuh pedal pop kita lagi mau menuju kupu-kupu rumahnya kupu-kupu nih ini hidup wanita si kupu kupu malam masuk ke ruangannya panas banget guys panasnya tuh bener-bener panas gitu kayak kalian masuk ke sauna oh tuh ada yang besar guys tuh liat gak tuh cantik ya so beautiful tuh pada terbang-terbangan panas banget asli sumpah iya berantem iya 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 lanjutkan jangan dilerai saya suka kekerasan pada berebutan guys lapar kali ya soh jam makan sore nih makan malam iya semakin rame saudara-saudara semakin malam semakin ramai kita lihat jenis dari onyet yang patatnya merah adalah eh kalanya Alexander ngalingin Alexander tuh namanya Madrid mandril tuh oh untung bukan mandul guys lihat onyet si peramal iya udah kagak jadi ngeramal dia main bola tapi dia ngelus-ngelus gitu kayak mau ngeramal guys nah ini tempatnya orang utan guys atau babon atau kingkong apa sih yang benar ya orang utan kayak buset bau banget cimeng eh cimeng ini dia orang utan how do you say orang utan bolak-balik Alexander tadi dia bilang itu bukan utan orang gimana dah anak gue ada rumah gadang disini guys tuh rumah makan padang disini guys lihat tambo dua cio eh apa sih bahasanya tuh serigala kelihatan gak gak dia lagi boker kayaknya tuh serigala tuh tuh ada dua tuh lah mana ngumpet lagi ya gak apa-apa dah kalau gak ada serigala beneran yang lain aja yang ganteng-ganteng serigala ada gak yang kayak gini nih contohnya nih tuh tuh kita order vegetaris nih ini pizza vegetaris bolognais minumnya ini sirup sini burger papa order burger omah pizza hamburger wow preverse Alexander bismillah it's my kelek ini semuanya vegan guys daripada kita pilih yang daging-dagingan ternyata ada B-nya kan jadi kita cari aman si 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 ah 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 nah h niks nah ah 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 ya ah harik ah 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 pah wa � na m done ah ah aa ah kom ah le ah selamat menikmati